Bupati Kendal Diko M. Ganinduto menjelaskan, pemerintah Kabupaten Kendal secara ketat melakukan perlindungan pekerja migran asal Kabupaten Kendal. Setiap pekerja migran harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kendal juga melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada calon pekerja migran melalui disperinakar. Tujuannya yaitu untuk menjegah pemberangkatan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Tenaga migran asal Kabupaten Kendal lebih dari 3.000 orang. Yang tersebar di tiga negara yakni Taiwan 1.558 orang, Hongkong 1.514 orang, dan Singapura 448 orang. Dalam tahun 2022 hingga 2023 tercatat ada 8 kasus tenaga migran. Ada yang sakit, meninggal dunia, dan tidak kerasan di tempat kerjanya. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, perlindungan terhadap pekerja migran di Kabupaten Kendal sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kasus pekerja migran dari Kabupaten Kendal. Angka tenaga migran di Kabupaten Kendal merupakan peringkat 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Namun demikian angka kasus pekerja migran di Kendal sangatlah minim. Rahmat mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan informasi pekerjaan di media sosial, karena banyak yang tentunya menyesatkan. Untuk informasi pekerjaan di luar negeri, sebaiknya masyarakat langsung melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal. Untuk kita tidak mengurangkan dan melintikkan pelindungan, ketika sudah membawa aset, uang yang dibawa ke Indonesia, saya kira tidak perlu lagi membawa ke luar negeri. Informasi dari Dinas Tenaga Kerja maupun BP2MI maupun BP3MI, dan yang berikutnya saya kira Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu sumber yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Ketika di luar itu, harap-harap kita harus hati-hati, apalagi di media sosial, di situ ada tempat, di situ ada ruang, di situ ada imun-imun yang tidak tahu dari mana itu pertanggungjawabannya, sehingga jangan sampai terbiur, sehingga dampaknya akan menjadikan korban. Pak Bupati, termasuk juga Pembala Dinas Tenaga Kerja, sangat baik ya, dengan adanya jumlah kasus yang sangat minim, itu menjadi kita apresiasi, termasuk... Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, Cici Sulastri, mengatakan, Di tahun 2023 ini, ada delapan kasus tenaga kerja migran dari Kabupaten Kendal. Kasus yang dialami diantaranya ada yang sakit, mengundurkan diri, dan juga meninggal dunia. Pihak Dinas pun sudah menindaklanjuti kasus yang masuk di layanan pengaduan. Pihaknya juga memfasilitasi kepulangan tenaga migran tersebut, dengan berkoordinasi dengan BP3MI Provinsi Jawa Tengah dan juga Basnas. Ada yang sakit strok juga ini ya, kemudian juga ada yang karena memang yang bersangutan, TNI ini ternyata tidak terkasan, kemudian ada juga yang mengundurkan diri, ini yang masuk ke layanan pengaduan kami. Kemudian ini juga sudah kita tindaklanjuti, kita fasilitasi, yang memang kemudian kita fasilitasi kepulangannya, kita koordinasi dengan BP3MI Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga kita kadang ada koordinasi dengan Basnas, ini untuk memfasilitasi kepulangannya. Ataupun kalau Basnas ini biasanya ada bantuan sosial, untuk mereka, para PNI ini, jadi kita fasilitasi seperti itu. Untuk data sendiri itu ada nggak? Berdasarkan data dari Disperinagar Kendal, saat ini tidak ada tenaga kerja migran yang ilegal. Hal ini karena selalu ada pengawasan sebelum ia berangkat, dengan memastikan seluruh persyaratan sudah terverifikasi. Di antaranya harus mengikuti program BPJS Kesehatan, maupun BPJS Ketenaga Kerjaan. Irfan Wahyu Saputra, Sumarang TV.